Yuk, yuk kita pulang ya. Ya. Kenapa sih kamu gak mau pulang, Saf? Mau kan rumah kamu dan kita juga sebaliknya. Ya, kenapa aku gak bisa, Mas? Kenapa gak bisa? Karena salah paham itu. Hah? Aku gak salah paham, Saf. Terus kenapa? Ya, kenapa aku gak bisa menerima semuanya? Dan aku udah capek kamu udah membohongin diri kamu sendiri. Dengan perasaan kamu sama Dani, aku udah capek, Mas. Perasaan apa sih, Saf? Perasaan apa aku udah jas-jas berkali-kali ngomong sama kamu dan itu masa lalu aku. Dan aku bener-bener udah lupain dia, Saf. Ya, aku tahu kamu berulang-ulang ngomong kayak gitu. Tapi aku gak percaya, Mas. Sekarang yang menunggu gak percaya. Aku gak perlu mengerti, aku bernafas. Saf, please ya, kita purangnya. Aku jangan percaya sama aku, Saf. Ya, aku gak bisa percaya, karena aku juga punya bukti. Bukti apa? Bukti apa? Oke, kalau misalnya sama kamu punya bukti, ayo kasih tau aku sekarang, yo. Ayo. Ayo, kita ke mobil aku aja, yo. Kita bicara biar bisa tenang di sana, ayo. Semuanya takkan berhenti, inginkan rasakan rindu, ini menjadi satu. Udah mendingan. Kita ketahuan aja, kita ketahuan. Kita berdua yang di mana kejalan. Kenapa begitu sulit aku leluhkan kampus, Safira? Entah apa lagi yang harus aku lakukan untuk bisa kembali mengambil hati kamu. Berada di dalam satu mobil aja, kamu gak mau. Tapi aku gak boleh putus asa. Aku gak mau hilangin kamu, Saf. Saf, Saf, tunggu. Safira, Safira. Safira benar-benar masih marah. Aku harus tetap sabar. Aku harus bisa meleluhkan hati Safira. Saf, aku... Sebelum kamu berusaha untuk menjelaskan diri kamu sendiri. Ini kamu ngeliat buktinya. Dari situ aku tahu. Kalau kamu pergi sama Dania. Padahal aku tahunya kamu itu pergi mengambil hasil lonsen. Tapi ternyatanya kamu malah pergi sama Dania. Dania yang kasih ini? Iya. Dia yang kasih semuanya ke aku. Sampai-sampai aku juga udah tahu kalau kamu sama Dania, sama Loli, Safira, aku tahu dari awal dari aku yakin. Dia ngakuin ini semua bikin kamu marah, Saf. Dan kamu lihat tadi di taksi itu. Itu aku mau ngecek handphone-nya Dania, Saf. Karena aku tahu banget foto-foto ini itu di foto sama Dania di sana. Sampai kapan kamu membela diri kamu, Mas? Tahu nggak? Sejak dulu namanya Dania itu selalu wajah muncul. Sampai kita nikah, Sampai kita jadi suami istri. Dania hadir di tengah-tengah kita. Membawa anak kamu. Dan sekarang bersama kamu, kamu pikir itu gampang buat aku, Mas. Aku tahu kesalahan aku kok. Aku tahu betul kesalahan aku. Tapi aku nggak bisa ngerubah masalah aku, kan? Sampai kamu lihat aku sekarang, Saf. Disini aku sekarang. Tidak. Aku udah berjuang, Saf. Sekarang aku berjuang. Aku berjuang. Aku berjuang demi yakinin diri aku. Kalau kamu yang aku pilih, Saf. Aku berjuang dengan semua masalah. Dan sampai akhirnya kamu jadi istri aku sekarang, Saf. Tapi aku nggak bisa sama suami. Yang dengan segampang itu mempermainkan aku, mempermainkan kepercayaan aku, memeluk, menggendong perempuan lain yang bukan aku, Mas. Aku juga nggak bisa. Saf. Aku nggak mempermainkan kamu. Aku nggak mempermainkan kamu. Tadi aku nggak mempermainkan kamu. Dan kamu udah dikira sendiri karena waktu di taksi. Aku bilang, kan? Kalau aku mengecek teleponnya itu, itu cuma salah paham dong, Saf. Saf, kamu tahu. Aku lari dari rumah sakit dengan keadaan aku kayak gini, Saf. Di rumah sakit nggak ada satupun yang setuju sama aku untuk aku keluar dari rumah sakit, Saf. Itu demi-apademi aku mau ketemu sama kamu. Kamu istri aku, Saf. Semua bisa nonton video dari tayangan anak, drama, romantis, sampai olahraga, dan musik kesukaanmu. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.